Ya, kembali bersama kami pemirsa KPK berhasil menemukan Frederic Yunadi setelah KPK menyebar 10 tim ke sejumlah lokasi di Jakarta dan kini mantan kuasa hukum Setia Novanto Frederic Yunadi tengah menjalani pemeriksaan. Mantan kuasa hukum Setia Novanto Frederic Yunadi tiba di KPK Sabtu dini hari. Setelah sebelumnya tim dari KPK melakukan proses pencarian secara paralel ke sejumlah titik lokasi di Jakarta dan menemukan tersangka di kawasan Jakarta Selatan. Frederic Yunadi bergantian menjalani pemeriksaan oleh KPK setelah sebelumnya Dr. Bimane Sutarjo menjalani pemeriksaan KPK lebih dari 9 jam pada Sabtu dini hari. Terhadap Frederic Yunadi, mantan kuasa hukum Setia Novanto, tim KPK tidak melakukan jemput paksa karena tim KPK datang dengan membawa surat perintah penangkapan dan segera akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik selama 1x24 jam. Sementara itu, Dr. Bimane Sutarjo yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditetapkan 20 hari penahanan di Rutan Guntur. Ya kita proses dulu ya, kita periksa dulu karena banyak hal harus diklarifikasi. Pada tersangka setelah itu baru kita putuskan penyidik punya waktu maksimal 24 jam. Jadi kalau nanti sudah ditentukan proses lebih lanjut seperti penahanan tentu akan kami informasikan lebih lanjut. Itu adalah salah satu opsi yang akan dipertimbangkan nantinya karena memang sesuai hukum hal itu dimungkinkan. Yang pasti kita proses dulu saja dua orang ini, kita sudah punya bukti yang sangat kuat dan meyakinkan dan kita akan proses se-efektif mungkin.